KOMISI 9 DPR RI Ini tersebut diundang untuk memberikan perspektif mengenai kasus-kasus etik kedokteran. Sebelumnya, Keikatan Dokter Indonesia memecat Dr. Terawan Agus Putranto berdasarkan hasil keputusan Muktamar ke-31ID di Banda Aceh. Disebutkan dalam Muktamar bahwa Terawan dianggap telah melakukan beberapa pelanggaran etik berat. Utamanya soal vaksin Nusantara yang sudah mulai disebarluaskan padahal penelitian vaksin tersebut belum selesai. Meski demikian, pemecatan Terawan tersebut tidak berpengaruh. Ini dapat terlihat dari kunjungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Bin Sar Panjaitan, yang datang menemui Terawan untuk suntik vaksin Nusantara. Dalam video, Luhut menyebutkan agar kita tidak berpikiran negatif terhadap karya anak bangsa. Kita buanglah pikiran-pikiran yang negatif terhadap anak bangsa. Pemencatan Terawan mendapat banyak sorotan dari masyarakat. Banyak pendapat menyebutkan seharusnya IDI mendukung Terawan bukan malah memencatnya. Namun di sisi lain, banyak juga yang beranggapan penelitian kedokteran harus melalui berbagai uji coba, agar tidak membuat masalah ke depannya. Sebuah masjid di Seragen, Jawa Tengah dirobohkan setelah dijanjikan donasi sekitar Rp1,5 miliar oleh seorang dermawan. Namun pembangunan sempat terhenti karena donasi tidak sesuai harapan. Masjid Al-Fatah di Dukuh, Kowang, Desa Ngargotirto, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Seragen ini rata dengan tanah setelah masyarakat setempat merobohkan semua bangunan masjid karena ada seorang dermawan yang menjanjikan pembangunan awal masjid. Namun janji tersebut hilang, bak ditelan bumi. Sang dermawan tak mampu memenuhi janjinya, sementara masjid sudah terlanjur dihancurkan. Setelah kita ada rentan renovasi dan ada donasi yang masuk, kita pilih ke Bungkar. Monitornya. Bagaimana fakta sebenarnya? Kami sudah bergabung bersama dengan Agus Budiono. Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Fatah. Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum. Ya Pak Agus, kami ingin tahu, duduk perkara sebetulnya, benarkah demikian bahwa masjid sudah terlanjur dirobohkan, namun tak kunjung dibangun karena tak jadi donasinya turun? Nah, itu perlu diperlarifasi Pak Endo. Yang sebenarnya terjadi, itu sebenarnya kalau pemerintahan kemarin ada PHB itu nggak benar. Cuman ada beberapa minggu, emang antara pihak kita dengan dermawan, itu ada miskomunikasi. Miskomunikasi seperti apa ini, Pak? Dari awalnya, beliau juga sudah transfer uang ke kita. Maksudnya gini Pak, antaranya beliau dengan pihak kita, itu komunikasinya nggak langsung dengan saya, cuman dengan orang terdekat dia yang kebetulan juga pengurus masjid kita. Oke, artinya begini, artinya yang kita dengar kan bahwa masjid sudah diratakan terlebih dahulu, tapi sumbangan yang dijanjikan 1,5 miliar itu jadi cair atau tidak sampai malam hari ini kita berdiskusi? Maaf Pak, itu perlu diluruskan juga. Sebenarnya dermawan itu dari awal tidak menjanjikan nominal. Tapi beliau-nya itu sanggup membantu dari awal sampai akhir. Kalau 1,5 miliar, itu sebenarnya rap yang kita buat sendiri. Sanggup membantu, tapi rincian dananya 1,5 miliar, itu belum jelas akan dipenuhi atau tidak, begitu ya? Ya, jelas saya nggak menyebutkan nominal, yang jelas membantu sampai awal sampai akhir. Oke, tapi kan ini kan sudah marak, tersebar luas informasinya. Sampai pada akhirnya kita dengar bahwa masjid sudah terlanjur direbohkan, tapi pembangunannya sempat terkendala. Masalahnya di mana? Sebenarnya nggak, Pak. Dari direbohkan sekitar 1 minggu, setelah 1 minggu selesai merobohkan, kita proyeknya juga jalan langsung ke tahap pembangunan, yaitu di Talut dan juga Fondasi, walaupun sampai saat sekarang itu bulan. Belum itu, belum kelarus, gitu. Oke. Donatur yang dimaksud warga setempat atau pendatang? Yang untuk, yang kejaharian ini ya, Pak? Iya, yang menjanjikan, tadi Anda sebutkan akan membantu dari awal sampai akhir itu. Dari Jakarta, Pak. Dari Jakarta? Oke. Artinya, sampai pada akhirnya ada niatan untuk membantu yang disampaikan kepada warga seperti apa, Pak Agus? Iya, itu tadi, Pak. Dan kita rencana emang dari takmir masjid ada rencana untuk renovasi, karena emang masjid kita itu udah butuh direnovasi. Nah, setelah itu ada teman kita yang posisinya adalah orang terdekat dari firmawan tersebut, itu menyarankan untuk dirobohkan aja, dibangun ulang, gitu. Oke. Dan permintaan itu dipenuhi? Iya, itu melalui rapat dari tamir masjid, jamaah, dan juga warga sekitar. Oke. Nah, sudah terlanjur dirobohkan, Pak. Dan Bapak juga menyatakan bahwa nominal ini kan sifatnya kan donasi keikhlasan, Pak. Membantu dari awal sampai akhir ini kan tidak ada angka pastinya. Tadi kami mendapatkan informasi 1,5 miliar. Nah, untuk kerincian dananya sendiri untuk bisa terpenuhi seperti apa, Pak? Hanya mengharapkan dari yang bersangkutan atau dengan cara lain? Enggak. Kita selama ini juga cari yang lain, Pak. Kita tetap cari donasi yang lain. Dengan proposal kita, ajukan ke pengusaha-pengusaha di sekitar kita, warga sekitar kita, gitu. Oke. Ya. Jadi, bagaimana dengan keadaan atau dengan suasana Ramadan seperti ini, untuk warga bisa sholat tarawih, Pak? Nah, kebetulan di kecari masjid sekitar 50 meter, Pak. Itu ada rumah kosong. Kita manfaatkan untuk dibaca, Pak. Baik. Baik. Kami berharap bahwa proses pemangunannya lancar-lancar, Pak. Dan donasinya agar segera turun sebagaimana yang dibutuhkan oleh warga di sana. Terima kasih, Pak Agus. Amin. Kasus pornografi dengan tersangka Gusti Ayu Dewanti alias Dea Only Fans terus berjalan di Direktorat Kriminal Khusus Polda, Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka, diketahui seorang komedian berinisial M yang membeli puluhan video asusila Dea Only Fans. Pihak kepolisian menyebut transaksi pembelian foto dan video antara komedian berinisial M dengan Dea Only Fans diketahui dari hasil identifikasi Google Drive milik Dea. Komedian tersebut disebutkan membeli langsung video dan foto Dea secara langsung tanpa perantara. Dari beberapa orang tersebut, kami sudah menganalisa ada satu orang. Seorang komedian terkenal dengan inisial M. Komedian terkenal dengan inisial M. Itu ada yang membeli video tersebut. Nah, nanti kita akan lihat apakah yang bersangkutan ikut menyebarkan atau bagaimana nanti akan kita panggil yang bersangkutan untuk menjadi saksi terlebih dahulu. Dari pengakuan Dea ini, tim penyidik akan terus mengembangkan kasus ini kepada para pembeli video-video porno milik Dea Only Fans tersebut. Kita diskusikan isu ini bersama dengan pengamat selebriti dan gaya hidup Muammar MK. Assalamualaikum, selamat malam. Bang MK. Waalaikumsalam, Bro Abraham. Bang MK, semoga baik-baik saja ya keadaannya ya. Sama-sama, sehat-sehat. Alhamdulillah. Setidaknya sampai malam hari ini, kita hanya bisa mendebak teaser yang disampaikan oleh aparat kepolisian. Inisialnya M. Kalau Muammar MK, yang saya tahu, pengamat selebriti dan penulis. Bukan kemudian. Bukan kemudian. Jadi, Anda selamat. Tudingan itu bukan ke Anda. Sampai malam hari ini, Anda sendiri tahu nggak, Bang MK, siapa yang dimaksud? Sebenarnya sudah ada perbincangan privat antar komunitas di teman-teman sendiri. Tapi, seringkali kan inisial itu biasanya tidak selalu identik. Misalnya, kalau dia depannya M itu belum tentu, misalnya M itu menjadi nama depan. Bisa jadi dia menjadi nama yang belakang. Jadi, walaupun mungkin kita bisa petakan lah ya. Misalnya kalau komedian itu salah satu yang punya nama, tapi tetap aja. Kan itu masih menjadi puzzle. Jadi, obrolannya memang belum mengerucut ke satu nama, tapi masih ada beberapa nama. Kelunya komedian terkenal, Bang MK. Komedian terkenal kalau kita runut satu-satu. Menurut Anda, adakah ide nama tersebut? Sampai malam ini, di diskusi teman-teman sendiri, ada beberapa nama. Yang mengerucutnya ada sampai ke lima nama. Tapi, nggak artis lah kalau kita sebutkan mendahului kepolisian. Kita tunggu saja ya. Iya, benar gitu. Tapi menariknya ini loh, artinya, kan on event itu kan sebenarnya platform bisnis yang dia ada di luar kan ya gitu. Terus, dia sebagai salah satu konten kreator, itu berarti kan dia membuka, membuat, menjadi konten kreator di sana, dan dia punya jasa langganan di sana kan. Tapi, secara penjualan, masih menganut yang saya sebut sebagai istilah door-to-door gitu. Karena harus pakai Google Drive, dan seterusnya gitu. Dan pembelinya orang Indonesia gitu. Itu yang juga menarik untuk dibicarakan gitu. Iya, itu dia yang menarik sebetulnya. Karena kan situsnya kan, on defense, kita tahu memang dia berlangganan. Harus mengeluarkan dolar untuk dapat akses ke situs yang dimaksud. Tapi, untuk transaksi yang kita bicarakan pada malam hari ini, sifatnya konvensional. Karena katanya memesannya secara langsung dari persangkutan. Ini yang menarik, apa memang fenomena ini memang sering kejadian ini, Mas M.K.? Sebenarnya, sebenarnya kan ini fenomena gini lho. Kalau secara penjualan dia menggunakan cara-cara konvensional, artinya butuhlah misalnya ada Google Drive-nya, atau apa, sebenarnya nggak beda jauh dengan pola-pola yang dilakukan oleh beberapa konten kreator yang biasa membuat konten VCS, video call sex gitu kan gitu. Itu juga sama gitu. Dan itu jumlahnya banyak di Indonesia gitu. Misalnya kita berkaca pada kasus yang waktu itu adalah bagaimana ada seorang satu selebgram yang dipasturuan kan. Dia membuat konten kreator bermasturbasi, kemudian di video-in, kemudian selama dengan durasi sekian detik, Dan digerbuk polisi saat di toilet ya? Dan digerbuk. Ya, tapi kan secara penjualan, itu lagi-lagi, dia tidak menggunakan platform kan gitu. Dia menjual secara door-to-door, bisa melalui beberapa jejaring sosial dan alat-alat, ya, WhatsApp, Bang M.K., kesan saya yang saya tanggap, Anda ingin menitik beratkan kesalahan itu pada DA-nya sendiri ya? Sebenarnya, kalau saya, sebenarnya kasus DA ini menjadi apa ya? Kayak menjadi, kalau dibilang gunung es kok rasa-rasanya enggak gunung es juga ya? Karena menurut saya platform on event itu kan tidak jauh, kalau dibandingkan misalnya dengan beberapa, karena polanya kan dia sebenarnya camp sex kan gitu. Misalnya kita ngomong lah, kalau dibandingkan dengan flood for flee, camp soda, gitu, dan seterusnya. Itu on event itu sebenarnya dia ada di bawah gitu. Saya enggak nyalain, bukan kau menyalakan DA gitu, ya, dia kemudian dia menjual konten yang bersifat asusila gitu. Dan ranah undang-undangnya, dia kan pasti dikenain pornografi kan, dan mungkin ITE nomor 2-nya gitu. Tapi yang menarik lagi adalah, barangkali, begini loh, agak enggak fair, karena misalnya gini, ada beberapa juga konten kreator yang kebetulan dia dari luar tinggal dibagi, mereka hidup lama di sana, dan banyak jumlahnya, menggunakan platform on event, dia bikin konten di Indonesia, menjual lewat Indonesia, sampai ke dolar. Sehari itu, dalam sebulan dia enggak bisa lepas dari 5.000 sampai 10.000 dolar loh orang-orang itu. Bahkan ada beberapa bintang pornografi yang stay di Bali dan bikin konten. Nah, itu sifatnya gimana gitu? Kan dia bikinnya di Indonesia, dan jualannya di Indonesia. Artinya harusnya ada perlakuan yang sama, ada delik hukumnya juga ya, yang harusnya bisa secara mereka. Artinya harusnya ada perlakuan yang sama, gitu. Ya, kami tangkap oleh Anda, terima kasih. Bang Mamar MK, setidaknya Misteri M belum terjawab malam hari ini, apakah Misteri M akan diungkap besok hari? Nah, kita tunggu, polisi. Terima kasih. Thank you, Bro Abraham. Imbas kenaikan harga BBM jenis Pertamax, kini BBM jenis Pertalite mulai langka. Informasinya saat lagi. Terima kasih telah menonton!